Intro Assalamualaikum Nama gue Rio, sapam suaminya Sari Wah Suaminya Sari kemaren dong Di 4 besar ini bang Yang udah nikah cuman gue Jadi di tema keluarga ini Cuman gue yang pengalamannya Paling banyak Sedihnya bang Jujur bang Gue tuh awal nikah tuh bukan masalah Masalah gue bukan ekonomi bener Tapi sikis gue sebagai suami kena bang Gimana enggak Gue dapet istri Manager kerjaannya Sekolahnya STIKOM Suaminya bang S.A.T.PAM ya Allah S.A.T.PAM gue bang S.A.T.PAM S.A.T.PAM Itu istri gue mentang-mentang bos ya Di kantor kerjain Di rumah kerjain nyuruh-nyuruh gue mulu bang Nyuci piring lah Nyuci piring lah Nyuci baju Sampai ngepel gue yang ngerjain loh bang Gimana sih kis gue gak kena ya kan Gak di kantor Gak di rumah berasa punya komandan Ya Allah Nyuci baju Nyuci baju Nyuci baju Ya nyebelin dari lagi ya dari si Sari ini istriku ini bang Si Sari Dia tuh sebel banget bang Kalau ditanya temennya suaminya kerja dimana Dia gak pernah ngaku bang malu punya suami S.A.T.PAM katanya Ya Allah Sakit gak sih bang Ya Allah Karena pernah ada temen kantornya nanya Mbak Sari Mbak Sari suaminya kerja dimana Ah Alhamdulillah lah di bang bagian apa Yah Ada lah Ada lah tuh apa bang Ada lah loh Ya Allah Di bang tuh ada teller, CS, customer service Ada lah nih apa Ya Allah Sakit hati loh gue bang Bener sumpah deh Terus ya si Sari ini yang nyebelin dari si Sari ini bang Bener gak Dia tuh malu Kenapa harus malu gitu punya suami S.A.T.PAM ya kan ya Maksud gue gini loh Kenapa lo harus malu punya suami yang kerja di bang jadi S.A.T.PAM Boleh banget lo malu Sari boleh Kalau punya suami yang kerja di bang jadi mesin ATM Nah baru lo malu gak apa-apa ya kan Karena perempuan mana yang mau punya suami mukanya LCD ya kan Bisa dipencet-pencet ya kan Ada pinnya siapa tuh Malu-malu udah Sari terserah lo ya kan Godo amat lo nonton disini ya kan Duli gue Akhirnya tapi dia resign bang Gara-gara gue hamilin dua kali ya kan Resign dia sekarang Tapi begitu dia resign gue yang pusing bang Ya Allah Karena gaji S.A.P.A.M. plus lembur plus duit makan Kebutuhan gue gak ketutup bang keluarga Sumpah deh Kalau lo mau tau gaji S.A.P.A.M. berapa ya ada lah Gue lima belas tahun bantuin orang nabung Ngasih tau orang caranya nabung Gue sendiri gak tau punya tabungan bang 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 Nama gue rio makasih Aduh Aduh Tuhan Gak tau nabung 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 Oke kita langsung denger komentar dari bang Panji Gimana bang Rio lo gak takut berantem sama bini lo Ya cari duit ngapain Apa Aib yang mending pulang bawa duit dong Panji Iya gapapa ya tapi aduh bagus banget deh gue Tadi gue udah kena pas bagian itu tuh S-T-I-Kom 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 S-A-T-P-A-M 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 Aduh itu bagus banget Terus udah gitu Ada lah Terus udah gitu Yang jadi ATM Juga lu Apa namanya Lu lanjutin Lu lanjutin betul Walaupun menurut gue Ketika lu ngomongin soal gaji Satpam Kayaknya deliverinya masih bisa lebih baik Lebih luas lagi Yah Ada lah gitu Kalau tadi kan lu kan Yah ada lah gitu Cuman Main tempo dikit Koma sedikit Tapi kalau di stand up tuh Koma tuh presisi banget sih Jadi kalau misalkan Mau tau gaji Satpam berapa Yah Ada lah gitu Itu jeda itu tuh berharga sekali tuh Kalau tadi kan lu kan lu tabrak terus Tapi di luar itu Bagus banget rapih iya Terus mainin emosinya Ada momen yang mana Ryo episode 1 episode 2 Akan hajar dengan marah Kalau tadi lu Kasih liat ngenesnya gitu Gue seneng ngeliatnya lu gak buru-buru Kalau gue gak salah gak ada ribetnya Kadang menyenangkan sekali nonton lu hari ini Thank you Makasih banyak Yang abdel Rio lu tau gak Tadi berapa kali lu ngomongnya teriak Lu hitungin gak Dua atau tiga gitu Iya cuman dua atau tiga Yang lainnya lu lembut semua Tapi lembutnya tuh penuh Penuh Apa ya Makna Iya Nice Makna Perih gitu kita dengernya Itu yang gue juga seneng model-model yang kayak begitu gitu Kayaknya pengen ngetawain lu Pengen nyukurin lu Tapi gue juga ada perasaan sedihnya juga jadi lu gitu Kali ini lu bawainya bagus banget Makasih Gitu Tapi cing abdel Tapi gue cing abdel Masih boleh boleh ada yang di debat Boleh boleh Masih boleh Oh yaudah deh Giliran lu Boleh pada gak mau lu Ya udah kalo misalkan gak boleh Kalo dari Bang Raditya Dika Iya yang Yang kurang paling cuman hanya delivery Tapi gue curiga gara-gara lu masih coba nginget-inget kali ya Tadi abis ini apa masih apa Jadi ada jeda-jeda yang koma-koma yang kayak Panji bilang tadi Apa namanya Agak terasa canggung gitu Cuman Termaafkan dengan materinya yang bagus menurut gue Nah anehnya membuat konten ini ya Baik konteks stand up comedy Kita bikin YouTube Bikin film Bikin buku Semakin yang kita ceritakan itu Personal buat kita Semakin kita tarik jauh ke dalam Lucunya yang menikmati semakin luas Dan itu yang lu tampilkan hari ini gitu Itu jadi menarik dan ironinya itu dapet banget gitu Mudah-mudahan ini akan ngebawa lu jauh ke depan Makasih Bang Raditya Thank you Rio Langsung saja dari Saudara Marcel Seperti apa komentar anda untuk Rio hari ini? Hari ini Rio bagus banget Bagus banget Bagus banget Karena hari ini gue cukup kaget Ngeliat penampilan Rio Karena Rio kan kita tahu menggebu-gebu Setiap set up nya selalu dengan marah Pans line nya marah juga Jadi semuanya bentak-bentak Tapi tadi lu cuman 3 kali yoh Tapi pesannya sampai banget Dan aduh ada irisan antara sedih dan juga komedi Itu yang dibilang tragedi plus waktu sama dengan komedi Lu keren banget Spokil banget Tragedi plus komedi sama dengan Tragedi plus waktu Tragedi plus waktu sama dengan komedi Sama dengan komedi Sama dengan komedi Itu menurut Marcel adalah salah satu rumus dari sebuah komedi betul? Iya Oke kita akan lanjut komentar dari Iki 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 Sama kayak Masel Karena kita sering satu panggung juga sama Bang Rio Dan salah satu Apa namanya Kesulitan Bang Rio adalah mengontrol emosinya di atas panggung Itu udah kayak sempat khawatir nih Aduh Tapi pada saat Bang Rio membawa kan Aku suka banget sama emosinya Bang Rio Bener-bener pas itu bisa ngebawa aku Kayak masuk ke dalam cerita itu Kayak aku bisa ngeliatin Bang Rio sama istrinya lagi komunikasi Ngebayangin gimana cara istrinya ngomong Jadi Apa ya Membayangkan Tapi ikut perih Tapi kita bisa nertawain perihnya itu Kayak Iya juga ya Kasian banget jadi Bang Rio ditindas istri